hai oke assalamualaikum di video kali ini gua akan berbagi tutorial cara copy paste dari game pola terbaru ya yaitu dari game box patch summer transfer 2022 nah disini gua belum menginstall ya game terbarunya ya masih versi lama untuk itu teman-teman ketika ingin menginstall ataupun meng-copy dari game terbaru game box patch temen-temen harus hapus terlebih dahulu ya dari game versi lamanya ya dari game game box yang lamanya oke nah seperti ini teman-teman tinggal tekan segitiga lalu arahkan ke delete ya oke tinggal klik yes oke nah tidak lupa pula teman-teman hapus dari save data utility nya ya baik itu dari sistem dan juga edit datanya disini ya oke nah disini oke gua cari disini ada beberapa file rupanya ya jadi teman-teman hapus juga dan terakhir hapus juga dari game datanya ya oke di sini ada data pack dari database game box patch ya teman-teman tekan segitiga lalu hapus juga ya delete oke nah ketika teman-teman sudah menghapus dari semuanya baik itu dari game save data dan juga game datanya ya teman-teman masukkan flash disk ataupun habis eksternal ya yang sudah berisi file game game box patch terbarunya ya dari official kemungkinan teman-teman menginstal ataupun mengisinya via toko dan tidak tahu cara untuk pengkopiannya ya teman-teman sudah menghapus semua ini langsung aja masuk multiman nah untuk PS3 teman-teman di khan aktifkan enable terlebih dahulu ya agar tidak erot ya langsung masuk aja ke multiman ataupun MMCM Oke guys jika sudah masuk MMCM arahkan ke kiri file manager lalu arahkan kursornya ke PS3 root klik X2 kali disini gua akan menginstal via USB habis eksternal ke PS3 ataupun dep HDD0 ya kita klik USB lalu arahkan ke folder game kecil klik dua kali oke klik dua kali nah disini ada file dari game game box patch official terbarunya ya yaitu dari BLJM ya BLJM 61357 ya data pack dan juga NPKM ya tentunya teman-teman disini karena versi game 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 box patch official nya terbaru ya jadi beda dengan sebelumnya yaitu NPWP ya oke kita klik aja langsung ya dari kedua file ini ya dari BLJM dan NPKM ya teman-teman disini regionnya sama nomornya juga sama ya oke kita klik jika sudah kita klik kita tandai lalu kita tekan bulat lalu kita copy paste ya oke jika sudah kita copy kita buka tab baru lagi ya yaitu di PS3 root ya arahkan kursornya lalu arahkan ke tab keduanya ya oke kita arahkan ke depth HDD0 tekan X2 kali lalu arahkan ke folder yang sama ya yaitu game kecil oke nah disini ada file-file game lainnya ya tentunya tidak hanya bola ya jadi game-game lainnya oke karena disini masih ada game versi lamanya ya yaitu BLJM data pack dan juga NPWP ya karena versi lamanya ya oke nah disini gue simulasi aja ya teman-teman nah jadi ini adalah file data game box patch versi lamanya ya teman-teman oke jika teman-teman sudah copy di tab pertama langsung aja ya arahkan ke folder kosong ya folder kosong arahkan kursornya lalu tekan segit bulat lalu arahkan paste ya oke nah jika sudah terinstall install semuanya teman-teman jangan lupa ya tekan eh arahkan review database tentunya ya untuk menampilkan game 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 box patch yang teman-teman install ya karena jika teman-teman belum melakukan review database ya gamenya tidak keluar ataupun tidak tampil di menu XMD ya oke kita langsung quit game aja ya teman-teman teman-teman untuk melakukan review database-nya oke nah disini jika PS3 teman-teman hand teman-teman bisa melakukannya melalui aplikasinya langsung ataupun melalui menu hand yang tersedia ya di ibot framework dan futus dan merahkan ke service tool dan sini akan ada review database-nya ya terserah teman-teman tinggal pilih mana melakukan review database-nya oke nah setelah review database selesai game akan tampil ya di luar menu XMD ya teman-teman semoga video ini bermanfaat buat kalian jangan lupa subscribe like comment dan share gua akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh boleh Sub indo by broth3rmax